Proses belajar mengajar diliburkan selama 14 hari Kejabat aja seperti menteri menut bisa terkena Apalagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Denny Mabianto di channel Proconseling Sebelum melanjutkan ke pokok pembahasan Saya mohon untuk bantuan dan support dari teman-teman untuk mengklik tombol like dan subscribe Hari ini hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Aktivitas belajar mengajar di Kota Malang Saat ini sedang diliburkan terutama untuk TK atau PAUD, SD, dan SMP Dan semua hampir menyeluruh proses belajar mengajar diliburkan selama 14 hari Dan hal ini sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Bapak Wali Kota Dan ini memang instruksinya bersifat wajib dan bukan opsional Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Maka mulai hari ini hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Proses belajar mengajar di lingkungan PAUD, SD, dan SMP Untuk sementara diliburkan selama 14 hari Sedangkan untuk tingkat SMA atau SMK Semua akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi Maka instruksi dan pengumuman akan dilakukan secara tersendiri Dan seluruh kota mulai Jawa Parat, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia SMA sudah menerima instruksi tersebut dari pusat SMA berharap agar orang tua tetap memantau Dan guru-guru juga memantau Terutama dalam memberikan tugas-tugas mungkin yang bersifat jarak jauh Yang bisa dilakukan secara online Jadi guru pun memberikan tugas secara online Guru-guru juga guru memantau Dan biasanya untuk para siswa, untuk anak-anak ya Adanya liburan ini dikira akan menjadi enjoy gitu ya Padahal upaya aktivitas peliburan sekolah ini Ada terkaitannya dengan penyeleraan virus corona Dan juga pada hari ini Tanggal 16 Maret 2020 Wali kota Malang Sutiaji memutuskan Semua kegiatan keramaian Yang berpotensi mendatangkan banyak pengunjung atau masa Juga ditutup Keputusan itu ditempu untuk mengantisipasi penyebaran virus corona covid-19 Meski warganya belum ada yang positif Kegiatan yang melebihi 30 orang Akan dihentikan Baik itu melalui kegiatan institusi Dan masyarakat Termasuk cafe Tempat hiburan malam Dan tempat rekreasi atau wisata Akan ditutup selama 14 hari ke depan Dan Bapak wali kota pun Meminta kepada warga Di luar kota Malang Yang ada di wilayahnya Agar kembali dulu ke daerahnya masing-masing Juga pembatasan terhadap tamu yang berkunjung ke balai kota Malang Akan dihentikan sementara Selama 14 hari Instruksi ini Terkait dengan instruksi yang diberikan oleh Presiden Jokowi Agar warganya tidak pergi jauh-jauh Kecuali ada kebutuhan atau kegiatan yang mendesak Dan memang Saya sendiri heran Kejabat aja seperti menteri menhub bisa terkena Apalagi kita Jadi kesimpulannya Virus Corona ini Atau COVID-19 ini Tidak bisa diremehkan Dan Bapak Setiaji juga menghimbau Agar acara pengajian Harap ditunda dulu Kalau mal Akan disediakan Berupa thermal scanner dan hand sanitizer Dan diharapkan pasar pun juga akan menyediakan sanitizer Dan sudah ada petugasnya Hingga hari ini belum ditemukan kasus yang positif Tentang Corona Ini adalah renungan buat kita semua Bagi semua warga Dan disini banyak hikmah yang akan saya dipetik Yaitu Selalu menjaga kebersihan bagi umat muslim Ada imbuan untuk selalu istiqomah dalam berwudu Lalu ujian kesabaran Tapi yang paling penting ialah Selama mendengarkan semua berita tentang virus Corona ini Saya harap semuanya Jangan panik Ingat Jangan panik Apapun yang kita pikirkan Namun kita tersugesti Sehingga timbul kepanikan Jangan-jangan malah Anda sendiri akan bisa terkena Untuk itu Kembali saya ingatkan Jangan terlalu Memforsir dengan melihat berita-berita yang terkesan negatif Carilah berita-berita yang penuh kedamaian Berita-berita hangat Berita-berita yang positif Jadi demikian dari saya Semoga bermanfaat Akhiru salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!